Kisah nyata naik haji tiga kali karena sadakah. Ada kisah sepasang suami istri yang ingin sekali berangkat haji dengan menyisihkan uang mereka sedikit demi sedikit hingga akhirnya mendaftar haji dan berangkat haji tiga tahun kemudian. Sesampainya di tanah suci, sang suami mempunyai niat. Dan disampaikan kepada istrinya. Bagaimana kalau nanti kita pulang punya uang lebih kita membangun masjid? Bagus itu ya, jawab istrinya. Tidak beberapa lama setelah mereka pulang haji, reseki begitu mudah datangnya. Seakan-akan dibaksa untuk mengetok pintu rumah mereka. Berdirilah masjid tanpa bantuan dari siapa-siapa. 100% uang mereka sendiri untuk membangun masjid tersebut. Dan ternyata masih banyak reseki lebih, sehingga mereka memutuskan untuk berangkat haji lagi untuk yang kedua kalinya. Sampai di tanah suci, si suami mempunyai niat lagi. Bagaimana bu, kalau nanti kita pulang, ada uang lebih, kita sebal jalan di semua kampung kita. Jalan di kampung kita kan masih tanah, insya Allah ya. Kalau memang Allah memberi kita reseki lebih, jawab istrinya. Pulang dari haji, lagi-lagi reseki seperti dipaksa didorong untuk masuk ke dalam rumah suami istri ini tadi, yang baru saja pulang haji yang kedua kalinya. Tidak panjang cerita, selesailah pengaspalan jalan-jalan di kampung mereka, dan masih ada uang lebih. Lalu mereka berangkat lagi haji untuk yang ketiga kalinya. Subhanallah, semoga kisah di atas bisa menjadi inspirasi kita semua, termasuk diri saya sendiri. Mungkin ada di lain tempat yang sama atau mirip dengan cerita di atas, namun alur ceritanya berbeda, tapi intinya sama, yaitu sedekah. Semoga kita mulai sekarang menjadi orang-orang yang gemar bersedekah, walaupun jumlahnya sedikit, yang penting ikhlas karena Allah SWT. Demikianlah cerita pendek tentang kisah nyata naik haji tiga kali karena sedekah. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!